Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana dan hari ini kita gak akan masak walaupun settingnya di kitchen kita akan bahas mengenai bagaimana kalian bisa memanfaatkan TikTok untuk bisnis kalian buat jaman sekarang ini perjualan social media itu bukan suatu hal yang aneh dan itu juga sebenarnya kalau misalnya mundur lagi ke 4 tahun belakangan yang men-trigger gue untuk membangun post lawyer bagaimana kita bisa menggunakan social media untuk sesuatu yang lebih besar dan juga bermanfaat kalau dulu kita mikir bisnis itu harus buka toko, harus punya modal yang besar, tapi sekarang online shop udah merajalela dimana-mana dan biasa platform yang saling sering digunakan itu ya kalau gak facebook, instagram, tetapi hari ini kita akan bahas bagaimana TikTok bisa menjadi alternatif kalian untuk membangun online shop kalian mau bisnisnya dropshipper, mau bisnisnya online shop, mau bisnisnya stockist semuanya bisa dan salah-salah powerful untuk mendorong konversi yang tinggi tanpa panjang-panjang, kita mulai yang pertama, tau gak sih kalian kalau TikTok itu bukan social media? loh, kok bisa? jadi berdasarkan info dari TikTok Indonesia ini ofisial ya, walaupun nature-nya sama bisa like, bisa komen, bisa follow, bisa share tetapi mereka menjemput jadinya content distribution platform kalau gitu bedanya apa? ini akan lanjut ke poin nomor dua dimana no followers, no cry karena nature-nya adalah content distribution platform jadi mereka itu lebih mengedepankan konten daripada follower di social media jadi misalnya nih ya, kalian punya follower cuma 100 tapi kalau konten kalian bagus itu akan didorong ke for you page dan bisa dilihat oleh berbagai macam orang lagi sehingga tanpa follower pun kalian bisa mendapatkan view bahkan engagement yang biasa besar sedangkan beda kan kalau di Instagram itu kalau gak ada follower, follow-nya kecil ya bisa terukur lah kira-kira like-nya berapa, komen-nya berapa kayak gitu Instagram membutuhkan follower banyak untuk bisa mendapatkan interaction yang juga banyak tetapi TikTok tidak karena nature-nya content distribution platform jadi content itu yang menjadi pusat perhatian menjadi prioritas pintar-pintar membuat konten nah kalian bisa mendapatkan follower dan juga engagement yang luar biasa besar jadi kalau mau mulai bisnis awal-awal kan gak punya follower pastikan ya dengan bisa membuat konten yang bagus TikTok akan membantu kalian untuk bisa nge-boosting konten kalian supaya masuk ke FYP dan juga akhirnya bisa macam-nya konversi tiga, no skill, no cry apalagi ini jadi gini, fitur TikTok itu memudahkan kita banget untuk orang-orang yang awam sekalipun bisa membuat video bisa bermain dengan berbagai macam filter editing tools, cutting, voiceover dalam satu aplikasi user-friendly itu emang gampang banget buat dipake sama orang-orang awam jadi kalau misalnya kalian gak punya skill editing video yang oke pake TikTok, editing tools aja udah cukup banget empat, bingung no description, no cry bayangin ya, kalau di Instagram itu kan fitur caption itu dibuat sangat panjang jadi kalau kalian bisa nulis caption yang panjang akan jadi beda fit tapi kalau enggak, ya susah juga nah, di TikTok ini caption cuma dibatesin ke 140 kata jadi kalau misalnya kalian gak bisa nulis caption pun gak apa-apa karena balik lagi yang menjadi prioritas adalah bagaimana video kalian itu bisa ditonton sampe habis bukan soal captionnya bukan soal nick video yang digunakan kelima, no hashtag juga no cry ya sering menjadi pertanyaan orang-orang kan kalau misalnya gue mau jualan ini hashtagnya apa ya hashtag apa sih yang efektif pake hashtag apa ya supaya booming ya kalau di Instagram memang hashtag itu penting sama halnya kayak di LinkedIn hashtag itu penting karena memang platform tersebut menyediakan fitur follow hashtag yang membantu kalian untuk bisa terus terupdate dengan konten-konten yang menggunakan hashtag tersebut tetapi kalau di TikTok ada lagi official info hashtag itu gak ngaruh guys jadi walaupun kalian mau pake hashtag segambreng juga gak akan membantu video kalian untuk lebih dilihat sama orang lain kecuali orang sengaja khusus nge-click hashtagnya nah disitu ada jadi hashtag di TikTok ini hanya berfungsi sebagai fitur pengkategorian konten supaya konten kalian itu tergabung dalam satu hashtag tertentu tapi untuk visibility-nya tidak sama sekali berpengaruh no hashtag, no cry jadi gak usah pusing-pusing fokus aja membuat konten video yang bisa ditonton sampai habis terakhir gue inginkan kalian bahwa di TikTok ini semuanya bisa menjadi luar biasa teramplifikasi yang bukan siapa-siapa satu konten viral akusisi followernya luar biasa besar dan kalian itu bisa booming banyak juga orang-orang yang udah mulai berjualan di TikTok dan mereka sering bikin konten terima kasih TikTok karena membuat mimpiku tercapai bisa akhir jualan gak pernah kebayang bisa sampai segini begitu-begini-begitu dan banyak hal lainnya lagi dan kalau misalnya ada orang-orang yang udah berhasil gue yakin kalian juga bisa melakukan hal yang sama jadi jangan sampai membaca diri kalian bahwa berjualan atau membangun online bisnis itu harus dari Instagram dan Facebook aja coba eksplor platform lain bisa di LinkedIn bisa di TikTok tapi buat gue TikTok ini udah membuktikan bahwa konversinya luar biasa besar jadi kalau misalnya kalian belum ada di TikTok silahkan investasikan waktu kalian di TikTok kalian bisa eksperimen dengan berbagai macam konten-konten yang menarik dan kalau misalnya kalian udah mulai berkarya di TikTok tapi belum juga menghasilkan hasil video kalian belum masuk FYP juga kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar apa sih slager kalian semoga apa yang udah gue lakukan juga bisa membantu kalian memberikan kalian juga insight bagaimana cara membuat konten TikTok yang lebih menarik lagi supaya bisa masuk ke FYP so buat kalian yang ngerasa video ini bermanfaat please share ke teman-teman kalian yang punya all shop yang baru membuka all shop karena kalian gak pernah tau share yang gratis itu bisa membantu atau menyelamatkan kehidupan teman-teman kalian terutama di masa pandemi ini jangan lupa untuk like juga atau subscribe supaya gue terus merasa tersupport untuk bisa bikin video seperti ini karena ini melelahkan guys so kita sama-sama belajar sama-sama berbagi untuk healthier digital ekosistem dan sampai jumpa di video gue selanjutnya we have sudana ciao